Intro Memasuk ke hari ke-19 Pasca Gempa Lombok, Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman mengunjungi masyarakat terdampak gempa pada Kamis 16 Agustus 2018 Kunjungan Sohibul Iman ini selain untuk memberikan bantuan juga untuk memotivasi para relawan PKS agar terus bersemangat membantu masyarakat yang terdampak gempa Sohibul Iman mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini yang masih berada di tenda-tenda darurat sebagai tempat tinggal mereka Saya setelah melihat-lihat ini ya apa namanya semakin prihatin lah ya sebelumnya informasi saja tapi setelah melihat kan ya jadi nyata lah apa yang dialami oleh masyarakat Lombok ini kita prihatin, bersimpati terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Lombok ini Sohibul Iman berharap semua pihak di seluruh Indonesia bisa memberikan perhatian terhadap hal ini dan menyatakan PKS siap bekerjasama dengan pihak manapun untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa Kita berharap semua pihak di seluruh Indonesia itu bisa memberikan perhatian ke sini dan PKS tentu sangat terbuka ya kalau ada yang bekerjasama menyalurkan bantuannya Insya Allah kader-kader PKS amanah ya dalam menyalurkan itu kita sangat transparan, akuntabel ya Insya Allah juga tentu apa namanya kita berharap pemerintah untuk bisa lebih ya memberikan bantuan Dari Mataram, Separman PKSDP melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih